Oke pada kesempatan kali ini kita akan membahas cinta tanpa syarat Oke jadi menurut gue cinta tanpa syarat itu gak ada Kalau kepada pasangan Kita hanya bisa cinta tanpa syarat kepada anak kita Kalau kita normal ya Contohnya cinta tanpa syaratnya seorang ibu kepada anaknya Seorang ayah kepada anaknya Tapi kalau cinta tanpa syarat kepada pasangan itu gak mungkin Kenapa bisa seperti itu? Gue akan kasih contohnya Aku bakalan pacaran sama kamu Karena kamu cantik Kamu pengertian Kamu bisa buat aku nyaman Dan kamu juga pinter Nah hal-hal yang gue sebutkan tadi Itu kan sebenarnya adalah syarat Kamu bisa jadi pacar aku Kalau kamu itu bisa bikin aku nyaman Kamu pengertian Dan kamu itu pinter Itu adalah sebuah syarat Atau sebuah prinsip Atau sebuah kriteria Jadi mungkinkah Kita bisa cinta tanpa syarat kepada seseorang? Ya gak mungkin Ya kecuali level kamu tuh udah level nabi Atau level dewa gitu Kamu mungkin bisa mencintai manusia tanpa syarat Tapi kalau kita sebagai manusia biasa Kita tuh gak mungkin mencintai tanpa syarat bro Karena setiap kali manusia mengambil keputusan Dia pasti akan mempertimbangkan hal-hal tertentu Salah satunya ya kriteria Prinsip Dan juga syarat-syarat itu tadi Jadi kita itu hanya bisa Memilih seseorang Karena kita punya kriteria Aku milih kamu Karena kamu punya kriteria ini Jadi menurut aku Cinta tanpa syarat ini adalah Apa ya Bisa dibilang Mindset yang kurang tepat ya Karena cinta tanpa syarat ini Nanti ujung-ujungnya Ya aku bakal pacaran sama kamu Tanpa aku melihat kualitas diri kamu Ya apakah itu mungkin? Ya gak mungkin Cinta tanpa syarat itu bisa dibilang kayak Cinta sama orang yang males untuk berubah gitu Gimana kalau apa adanya diri kamu adalah males? Males itu kan adalah sebuah kebiasaan yang buruk kan? Gak mungkin dong kita cinta sama orang yang males kan? Kamu lebih milih mana? Cinta sama orang yang males Atau cinta sama orang yang rajin? Pasti kamu pilih yang rajin kan? Nah itu tadi Rajin itu adalah syarat itu tadi Jadi cinta tanpa syarat itu adalah Cinta yang sebenarnya gak logis Logisnya adalah Cinta itu pasti bersyarat Contoh nih Aku akan menjadikan kamu Pacar aku atau istri aku Kamu harus perempuan baik-baik Kamu harus pinter Kamu harus begini-begini-begini dan begini Nah apa yang gue sebutkan itu tadi Itu kan syarat kan? Tapi cinta itu harus bersyarat Cinta itu harus punya prinsip Prinsip atau kriteria itu akan menjadi tolok ukur atau standar kita dalam menentukan pasangan Dan prinsip akan menjaga hubungan kita tetap stabil Itu gunanya bro Semoga bermanfaat dan semangat bro